Ini siapa yang bikin ini? Saya, Kak. Kakak sendiri? Iya. Kenapa ya? Emang biasa bikin minum kayak gini? Iya, Kak. Saya bener, Kak. Udah kamu coba dulu? Udah bener, Kak. Saya... Kenapa ya? Aku dari selama ini, aku pernah ke kafe kemanapun, gak pernah ada minuman yang kayak gini. Ada manajernya gak sih, ya? Kebetulan manajernya aku lagi keluar, Kak. Gini, manajernya kamu. Tadi kamu bilang gak ada, loh. Coba, Pak. Tanya aja ke anak buah-bapak. Ada, Pak. Tadi... Tadi dia pun keren sedikit kopi, tapi saya belinya kok bikin minum, Kak. Aku ada sedikit sesuatu, karena tadi aku udah bikin jenggel. Kamu jenggel gak sih, tadi? Jenggel, takut, aku kaget. Kaget aja. Iya, Amin. Kenapa gak? Iya, buat kamu. Hah? Gak usah. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, ini rejeki kamu, loh. Gak usah. Gak usah ini buat kamu kuliah, mungkin. Kira-kira kalau aku ngungkapin rasa sama kamu, bakal ditolak gak? Oke guys, aku kali ini ada di Strip Cafe ya, yang ada di daerah Cicalengka ya. Ini aku berkelana jauh. Jadi temen aku kerja di sini, sekalian aku promolin labga, sekalian aku mengerjain di sini, katanya ada baristanya yang cantik banget ya. Oke, aku sama tim udah nyiapin semua kamera dan lain-lain. Udah ready ya? Oke, jadi konsep kali ini kalian ikutin aja. Ini bakal menarik banget buat di tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita langsung aja ke videonya. Tapi kamu pastinya nih ya, nanti biar yang bikin minumnya, yang ngelayaninnya si cewek itu ya. Oke, kamu ngumpet, Di. Ambil posisi baristanya. Udah, Di. Ambil posisi, Di. Ngumpet, di. Selamat datang di Cafe Strip, mau pesen apa kak? Aku lagi pengen kopi, kira-kira yang rekomendasi apa ya? Oh, kalau kopi kayaknya Cappuccino deh kak. Besarnya Cappuccino. Kayaknya aku minum aja dulu kali ya, aku masih nunggu temen soalnya. Oke, paling itu aja Cappuccino dulu satu. Gitu gue ya kak? Iya. Oke guys, jadi di sini gue bakal komplain kalau kopinya itu nggak enak banget ya. Tapi nanti endingnya bakal gue kasih hadiah buat si barisnya. Emang cantik sih kelihatannya ya, guys. Oh, cepet juga ya? Iya, ini masih nangat. Iya. Makasih kak. Iya, sorry. Iya. Yes. Kenapa? Kenapa? Aku mau nanya sebentar ya, tapi sebenernya aku nggak enak sih ngomongnya. Iya. Ini siapa yang bikin ini? Saya kak. Kakak sendiri? Iya. Kenapa ya kak? Emang biasa bikin minum kayak gini? Iya kak, saya bener tuh. Takarannya saya bener. Ini udah kamu cobain dulu belum? Udah bener kok, Farh saya. Kenapa ya? Aku dari selama ini aku pernah ke cafe kemana pun nggak pernah ada minuman yang kayak gini. Saya rugi banget nih kalau tempat kayak gini. Minumannya kayak gini banget. Coba saya ganti aja ya, Kak? Enggak, kayaknya kayaknya paling nggak jauh rasanya juga. Ada manajernya nggak sih? Kebetulan manajer aku lagi keluar, Kak. Kalau kakak nggak suka, nggak apa-apa kok, Kak? Kakak nggak usah bayar aja? Enggak, bukan gitu dong. Maksudnya kan aku disini udah niat, udah dari pengen menikmati kopi malah ini bikin. Kamu berapa lama sih kerja? Sudah lama, Kak. Lama, hasilnya kayak gini. Tapi selama saya bikin nggak pernah ada yang komplain, Kak. Kayaknya baru aku doang mungkin yang berani ngomong gini. Kalau kakak ngasih kan nggak apa-apa kok, Kak. Enggak usah bayar, Kak. Tinggalin aja tempatnya. Enggak, nggak bisa gitu. Kak, saya minta nomor atasan kamu sini. Kamu sini. Saya mau laporin ya. Kak, kalau misalkan kakak mau kopet boleh. Tapi jangan ngadu-ngadu yang nggak-ngadu juga, Kak. Ini nggak ngadu yang nggak gimana. Udah jelas rasanya kayak gini. Kamu cobain sendiri. Maaf ya, Kak. Tapi yang lain nggak pernah ada yang komplain. Sini nomor-nomor bos kamu. Oh, saya nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Oh, gitu sih. Ya kan hak saya sebagai konsumen nggak sih? Iya, oke. Tapi sebatas ke saya saja, Kak. Kamu sebagai karyawan, attitude-nya gini banget ya. Nggak ada manajer nomor. Nggak ada, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Ini, manajer kamu. Tadi kamu bilang nggak ada loh. Coba, Pak. Tanya saja ke anak bawa-bawa, Pak. Ada, Pak. Tadi... ...tadi dia konten sebuah kopi. Tapi saya beli kok ini-ini. Sekuranginnya apa ya, Kak? Nggak, bukannya gitu. Jadi saya... Selama ini kan saya sering keliling kafe ya. Saya baru pernah ngerasain minuman kayak gini. Saya baru pernah ngerasain minuman tuh enak banget kayak gini, Pak. Jadi maksudnya saya pengen bilang terima kasih sama... ...sama Bapak ya. Ini kebuatan kamu ya? Iya. Maaf ganggu waktunya, Pak. Ini cuma... Saya mau nyampein ini aja. Tolong dikasih apresiasi. Karena pikirannya enak banget. Udah, kalau kayak gitu, setting dulu ya, Kak? Saya pinjem dia dulu nggak apa-apa. Boleh, Kak? Maaf ganggu ya, Kak. Iya. Enak banget loh ini sumpah. Kamu kenapa sih harus bohong? Nggak ada manajer kan? Maksudnya aku... Aku takut, Kak. Takut kenapa? Aku dipecat. Enggak tuh. Boleh nggak kamu duduk dulu bentar? Boleh. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Udah nanti aku yang izin ke bos. Kamu emang udah lama di sini? Iya. Lumayan. Kayaknya kamu cewek sendiri ya di sini? Iya. Kebanyakannya cowok. Kalian ada cewek tapi keluar. Kayaknya ini sepiur sama kamu kali ya? Kakak tadi ngeliatin aku loh. Kirain kopinya beneran nggak enak. Aku nggak bilang nggak enak nggak apa. Aku kan bilang selama aku ke cafe itu, aku nggak pernah ngerasain minuman kayak gini. Ini kamu belajar dari mana? Aku... Ada deh. Kamu asli sini? Iya. Boleh kenal? Siapa? Hana. Hana. Aku Marno. Marno? Iya. Kenapa aku kayak kaget gitu? Kamu kayak ada turunan Chinese gitu ya? Iya. Ayah aku Chinese. Chinese. Memang kalau Cina Sunda tuh damage-nya tuh beda. Terimalah cinta ini yang tak hanya main-main, percayalah hanya aku. Berarti kamu orang Cicalengka? Iya, Cicalengka. Aku orang mana? Aku agak jauh sih di daerah Parompong, Lembang tau. Oh. Cuma emang lagi main aja pengen tau daerah sini. Dan temen aku kebetulan ada yang rekomendasiin kesini. Temennya orang sini juga? Iya. Ada fotografer gitu. Maaf ya tadi aku bikin kamu panik. Oh iya aku... Karena kamu... Ya tadi udah aku bikin... Tadi kesel nggak sih sebenernya? Kesel nggak, tapi pager. Emang ini... Setiap hari rame? Ya lumayan lah. Kayaknya karena... Karena kamu kali deh tariknya ya. Kamu emang kerja gini? Kuliah atau kerja? Emang udah fokus kerja doang apa gini? Kuliah. Tapi bentar lagi aku biarkan aja jadi... Sambil... Oh ini sambil kuliah. Kamu mandiri banget ya? Rasanya... Kerja apa? Gini aja? Gini aja tuh apa? Aku ada usaha sih di rumah. Di bintang... Digital. Fotografi dan lain-lain sih. Kamu suka di foto nggak? Suka. Oh suka. Kamu sih... Kamu mukanya fotojenik banget. Aku ada sedikit sesuatu. Karena tadi aku udah bikin jenggel. Kamu jenggel nggak sih tadi? Jenggel takut atau... Oh kaget. Kaget aja. Iya. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Gak pernah soalnya... Oh selama di sini nggak ada? Ya itu udah minumannya enak kok. Hadiah buat kamu. Gak usah. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini rejeki kamu lho. Gak usah. Ini buat kamu kuliah mungkin ya. Ini udah rejeki kamu ya. Aku mohon terima. Tapi ini banyak banget. Gak apa-apa. Emang aku suka... Enggak ini emang kerjaan aku suka kayak gini. Emang aku suka ngerjain tapi... Itu sebagai imbalannya lah ya. Diterima ya. Tapi ini kebanyakan. Buat kamu kuliah. Makasih banyak Kak. Kamu kuliahnya... Berarti udah semester akhir? Iya. Aku tinggal nunggungi sudah. Ambil jurusan apa? Ambil akuntansi. Oh akuntansi. Cocok sih berarti. Kayaknya aku juga butuh buat... Menghitung... Keuangan rumah tangga gitu. Maukah engkau... Meringkah denganku yang mencintainu... Berikan kesempatan hanya padaku... Ini beneran Kak? Iya beneran. Kok kayak yakin gak sih? Yakin aku. Apanya kamu... Kamu tuh seorang pekerja keras ya menurut aku. Dan aku juga mau ngasih hadiah. Satu lagi boleh? Apa? Iya boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi aku cuma minta kamu ikut aku aja sementara. Ke mana? Duduk di sana. Tapi aku lagi kerja Kak. Gak apa-apa nanti aku yang bilang. Ya. Aku gak enak lah sama yang lain. Dan nanti aku yang izin. Oke. Aku cuma minta kamu duduk di situ aja. Kak ini makasih ya Kak. Iya. Kamu bisa nyanyi kan? Gak bisa. Buas. Pinjem bentar boleh ya? Oke. Oke. Tunggu. Baik kan buasnya. Masih moda. Iya boleh boleh. Oke guys. Kamu udah hidup di sini. Eh, eh, bentar. Eh bentar, mana? Pesin lu. Ada debu. Hahaha. Saatnya. Kamu tau gak aku nyuruh kamu kesini buat apa? Gatau. Buat nemenin. Iya nemenin aku aja gak apa-apa ya. Nama kamu siapa tadi? Hana Hana Kamu gak malu? Gak apa-apa Gak apa-apa ya Ini lagunya spesial buat Hana ya Kamu jangan senang lah, manis banget Dengarkanlah wanita di sebelahku Malam ini akan ku sampaikan Rasa suka kepadamu anakku Aku ingin Milikin Hana Tugang pertama Yang terakhir Dan buatku hancur Aku tak akan mengulang Untuk meminta Akulah yang terbaik untukmu Nyanyi bareng gak? Gak, haranya Di suatu hari tanpa sengaja Kita bertemu Ku yang pernah terluka Kembali mengenal Hana Hati ini kembali Temukan senyum yang hilang Semua itu karena Hana Oh Tuhan Ku cinta dia Rindu dia Jauh waktu berjalan Betapa di setiap hari Ku jatuh cinta padanya Tentu dia Cintai oleh Hana Ku merasa sempurna Ku sayang dia Rindu dia Inginkan dia Rasa cinta Di hatiku Hanya padanya Untuk Hana Oke gitu aja Oke gitu aja ya guys